Intro Semua transaksi itu memerlukan nomor kartu, masa berlaku kartu, ada nomor di belakang kartu itu ada namanya CVC ataupun CVV untuk visa, CVC untuk mastercard. Setelah itu dikirimkan tambahan lagi kunci adalah OTP tersebut. Ya Pak Bersa mungkin di segmen sebelumnya tadi Anda sudah mendengarkan sejumlah kisah tentang penipuan kartu kredit. Dan kami tim Hot Room juga sudah menyiapkan agar Anda tetap waspada dengan sejumlah modus dari penipuan kartu kredit. Ada sejumlah modus yang Anda harus waspadai, kita simak ini adalah infografi yang akan kami bacakan pada Anda di malam hari ini. Modus-modus tipuan kartu kredit. Modus yang pertama dinamakan phishing, kita simak apa itu phishing sebenarnya. Ini dia phishing untuk menjalankan aksinya pelaku itu biasanya menggunakan modus menelpon, SMS ataupun email. Tujuannya yakni untuk mencuri data Anda, jadi hati-hati kalau Anda punya data KTP, kartu kredit, nomor kartu kredit, nomor CVC itu harus hati-hati. Karena Anda jangan sampai memberikan nomor-nomor tersebut kepada orang yang menelpon lewat SMS ataupun lewat WhatsApp misalnya. Karena mereka itu adalah orang-orang yang mungkin berpotensi untuk mencuri data pribadi Anda. Apalagi kalau misalnya nelfonnya dengan kata-kata yang berlebihan, sopan terlalu halus juga Anda harus waspada. Kedua kita akan melihat transaksi online atau daring, sebenarnya tidak sedikit toko online yang akan mencoba Anda menipu konsumen dengan berbelanja di toko mereka. Cara mereka sama meminta nomor kartu kredit Anda, nomor di belakang, nomor CVV atau CVC, 3 digit di belakang kartu kredit Anda, agar Anda secara tidak langsung bisa berbelanja di toko mereka. Yang ketiga ini ada namanya skimming. Kalau dibandingkan dua modus yang lain yang tadi saya sudah bacakan, modus skimming ini sangat berbahaya karena caranya juga sangat canggih. Yakni menyilipkan alat elektronik yang ukurannya sangat kecil di mesin EDC atau mesin ATM untuk mengetahui informasi kartu kredit Anda. Jadi waspadalah apabila Anda menggunakan kartu kredit Anda. Kita lanjut lagi, kita akan menyimak. Pak Bobi, coba tanya dulu ke Pak Robert yang ahli bilang kredit card, apa dari sisi teknis yang kau tidak puas? Perlindungan terhadap konsumen ya, terhadap korban seperti saya dan lain-lain gitu ya. Kita sudah membuat surat sangkaan ke bank, tapi bank tetap membebankan kita harus untuk membayar gitu. Padahal di dalam notifikasi, kalau Anda merasa tidak melakukan transaksi, hubungi bank gitu kan? Maksudnya apa itu Pak Robert? Ya itu sebenarnya untuk mengkonfirmasi bahwa telah terjadi transaksi atas kartu kredit yang saat ini dipegang oleh Pak Bobi. Tapi kan ada SMS, kalau Anda tidak merasa melakukan transaksi, agar hubungi bank. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Bobi sebenarnya kan sudah dikatakan tepat, sesuai dengan anjuran bank. Tapi tetap harus bayar. Pak Bobi melaporkan kepada pihak bank, bahkan Pak Bobi minta pembatalan ke pihak merchant. Dan Pak Bobi ketahui bahwa ternyata merchant itu adalah untuk melakukan top up. Ya kan? Di sebuah perusahaan online tersebut gitu ya. Dan Pak Bobi pada waktu itu meminta hal tersebut sebenarnya untuk menjadi perusahaan top up ataupun saya menjadi member dari perusahaan tersebut, saya harus mendaftarkan diri saya sebenarnya. Jadi sebenarnya nanti kalau seandainya ingin dikejar, bahwa siapa yang menerima transaksi tersebut dapat disediakan informasinya oleh pemegang ataupun produk yang di top up tadi tersebut. Tapi kan tetap dia harus bayar gimana? Betul Pak. Karena transaksi yang dilakukan oleh Pak Bobi tersebut, didaptannya bank bahwa transaksi itulah transaksi yang sudah selesai. Artinya bahwa dilakukan atas kesadaran Pak Bobi sendiri. Tadi Pak Bobi mengatakan bahwa saya memberikan OTP tersebut kepada pihak yang membujuk layu tersebut. Artinya OTP tersebut tambah dengan PIN sebenarnya yang tidak boleh diberikan kepada pihak lain. Jadi walaupun ada SMS dari bank, kalau Anda tidak merasa melakukan transaksi hubungi bank, itu kan seolah-olah kalau kita hubungi berarti nggak usah bayar gitu loh. Nggak, nggak seperti itu bunyinya. Jadi hanya untuk mengkonfirmasi. Seolah-olah ada yang bisa dilakukan, bisa dikasih, gitu loh. Iya, jadi artinya mengkonfirmasi bahwa transaksi tersebut sudah terjadi. Oke, kalau gitu Pak Tino. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan segi teknis yang kurang puas? Dari penjelasan Pak Bobi. Ini aslinya sebelum kita ke ahli wukur. Ya, saya mau bertanya, apakah sistem blokir di saat itu itu benar-benar tidak ada manfaatnya buat para pemegang kartu? Karena waktu saya menyanggah di saat itu kepada Bang B tadi, nah dia katakan nanti menunggu cetakannya datang. Kalau cetakan datang berarti sudah terjadi tagihan itu. Nah itu, sampai sekarang dia mau memberikan tenor 12 bulan. Tapi saya minta, berharap, tolong kasus ini diklasifikasi. Kasus per kasus. Mana yang ditenorkan, mana yang bunganya, saya minta dihapus bunga semuanya. Itu dari awal, baru adil. Atau bila perlu panggil kita negosiasi, ya mungkin 50-50 lah membayar. Karena itu juga bukan kesalahan Bapak juga kan? Jadi fairness-nya kurang, saya rasa. Tiba-tiba Pak, Pak Robert. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Tino itu kan sudah di jalan yang sebenarnya, Pak ya. Kalau Bapak bertanya tentang pemblokiran, waktu Bapak menelpon kepada Bang dan menyatakan sesuatu, Bang pasti akan langsung memblokir, Pak. Kalau seandainya nanti ada transaksi setelah yang Bapak laporkan di blokir tersebut, muncul transaksi baru, Bapak tidak akan dibebankan transaksi tersebut. Itu sudah pasti. Kalau Bapak masih dibebankan, berarti Banknya bisa Bapak mintakan untuk dihapuskan. Nah tadi ada pembicaraan masalah bunga dan segala sesuatunya, biasanya dalam konteks seperti ini, itu dinyatakan transaksi Bapak kan adalah fraud. Kalau fraud transaksi, biasanya bunganya itu masih dipertimbangkan oleh Bank untuk tidak dibebankan kepada nasabah. Tinggal berbicara dalam masalah pokoknya saja. Nah masalah pokoknya ini yang tadi Bapak katakan bahwa ada satu Bank, bisa memberikan tenor sampai dengan 12 bulan. Apakah itu dengan bunga, apakah itu dengan bunga rendah, atau memang tidak dengan bunga sama sekali. Jadi saat ini adalah era digital, Pak. Yang semua transaksinya tidak memerlukan orang itu hadir lagi. Orang dari manapun, itu tetap bisa melakukan transaksi. Jadi sebaiknya kalau kita punya kredit card, ada notifikasi begitu, kalau kita tidak merasa belanja, diamin aja gitu. Nggak, nggak boleh didiamkan Pak. Artinya bahwa kalau seandainya ada permintaan yang terpikir tadi disampaikan, baik kepada Pak Bobby maupun kepada Pak Tino, hal tersebut sedang menjadi indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Sikap kita di mana pembicaraan kartu? Kita langsung mengatakan bahwa tidak akan dilakukan atau tidak memberikan nomor tersebut, dan lapor kepada Bank untuk mengganti kartunya. Nah selanjutnya sarankan saya adalah ganti kartunya. Ganti kartu. Oke, ke Pak Heri selanjutnya ahli hukum. Ke dari segi hukum, Pak. Tadi Bapak udah dia Pak Bobby dan Pak Tino. Wajib bayar nggak ke Bank? Sebelumnya saya menjawabnya dengan... Pak Heri ini ahli hukum? Ya, ada gium hukumnya dulu, Bang Hotman. Ada istilah bahasa Belanda, bahwa hukum itu selalu tertinggal dari peristiwa konkrit. Ini buktikan. Jadi peristiwa selalu lebih maju gitu ya. Jadi dalam konteks ini, kalau kita lihat kejahatan kan selalu bermetamorfosa dia. Wajahnya selalu bermetamorfosa. Sebenarnya kejahatan konvensional dengan modern itu sama, Bang Hotman. Yang membedakan modernnya itu adalah modus operandinya. Tadi kalau kita lihat dari dua perkara tadi, satu mengatastamakan dari pihak yang berwenang untuk memastikan, meyakinkan dari pihak yang ditelepon. Kalau yang satunya kan tidak. Jadi bisa saja modusnya berbeda-beda. Tapi tujuannya sama tadi kan. Makanya kalau itu pertanyaan induknya, pertanyaan pokoknya, mereka secara hukum wajib bayar nggak? Ya, kalau kita bicara hubungan dulu, Bang Hotman. Hubungan hukum antara nasabah dengan bank, itu kan sebenarnya terkait dengan fiduciary atau kepercayaan. Ada konfidensial, kerahasiaan. Dan kemudian juga kita bicara tentang kerahasiaan. Nah, dalam konteks ini harusnya dilihat, apakah ada kesalahan yang dilakukan itu ada kaitannya dengan, katakanlah mohon maaf, hukum dalam banknya, yang kemudian membocorkan informasi itu atau tidak. Tapi kan dia nggak bisa membuktikan bahwa itu dibocorkan, kan nggak bisa tahu. Betul. Tapi dengan konteks ini kita bicara tentang liability. Bang Hotman. Kalau gitu pertanyaannya begini, dalam contoh konkret Pak Bobby dan Pak Tino, udah jelas-jelas pelakunya itu bukan orang bank. Udah jelas-jelas ya, oknum luar lah. Secara hukum, dia mereka itu harus bayar atau gimana ke bank? Ya, kalau kita bicara hukum ini kan harusnya setara kedudukannya kan? Ya. Berarti harus mendengar juga keluhan dari konsumen. Jadi harusnya dua-duanya musya warah. Dia sudah mengeluh kan? Dia sudah melapor, dia sudah melapor. Lagi-lagi pertanyaannya, sesudah dia mengeluh, sudah cerita semua, wajib bayarnya nggak atau cuekin aja? Ya, kalau saya pribadi menyampaikan, kalau ini bicara tentang hak, bicara tentang keadilan, harusnya dipertahankan. Dipertahankan gimana? Dipertahankan untuk tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan bagian dia. Maksudnya jangan bayar gitu? Tepuk tangan dulu dong. Nanti kita lanjutkan, Bapak boleh nanya. Nanti kita beri sebentar, kita akan kembali lagi selepas jodoh pariwara berikut ini. Jangan kemarauan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.